Jika memiliki dana kurang dari 4 jutaan, Anda tentu sangat mampu untuk mendapatkan sebuah smartphone dengan spesifikasi yang mumpuni. Pasalnya, beragam vendor ponsel pintar saat ini sudah menawarkan HP dengan spesifikasi yang sangat baik dengan harga tidak lebih dari 4 juta. Nah, bagi Anda yang sedang mencari smartphone dengan harga tidak lebih dari 4 jutaan, Anda sedang mengunjungi channel yang tepat. Kali ini Gadget MD akan beri rekomendasi HP terbaik dengan harga 3 jutaan atau kurang dari 4 juta yang bisa disimak pada video berikut ini. Gaya Sultan, performa jagoan, itulah jargon jualan dari Vivo Y36 5G yang resmi dijual di Indonesia pada Juni 2023. Untuk perkenalannya sendiri, Vivo Y36 5G sudah diperkenalkan pada 25 Mei 2023 bersama dengan Vivo Y36 di Jakarta. Vivo Y36 5G punya keunggulan menarik. HP ini memiliki desain elegan dengan pilihan warna Crystal Green dan Mystic Black yang memberikan kesan mewah dan misterius. Vivo Y36 tak boleh terlewatkan jika Anda butuh HP berdesain kece dan baterainya tahan lama. Desain HP ini benar-benar kece lantaran memakai penutup belakang kaca dan sisi bodi yang datar. Hanya, HP ini tidak diciptakan buat mereka yang hobi main game berat. Di kelas 3 jutaan, SOC Snapdragon 680 yang dipakainya memang kurang bertenaga. Namun, kalau untuk penggunaan harian dan main game ringan, sih, masih lancar. Catatan selanjutnya dari HP ini adalah cuma punya satu kamera belakang yang aktif, belum ada speaker stereo, dan jaringan seluler yang didukung baru sampai 4G. Ico Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan Ico Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari Ico Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, Ico Z7X 5G di level 3 jutaan, Ico Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim Ico, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80W. Charger 80W pun ada dalam paket penjualan. Poco M4 Pro Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur 5G. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman di genggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaula muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Samsung Galaxy A14 FEBG adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah OneWi yang digunakannya sangat minim blow at war, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh. Tersedia juga fitur fast charging hingga 25 Watt yang sudah mantap untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Asino 1330 dengan proses manufaktur 5nm. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6 GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6 GB menjadi 12 GB. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6 GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6 GB yang kian mengoptimalkan performa. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 5G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan dimensi T810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang di mana ia lebih unggul dibanding varian Pro, sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120Hz alih-alih 90Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuma itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro dengan kapasitas 4500 mAh, tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast charging-nya yang hanya 33W sedangkan Pro sudah sediakan daya 60W. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Terima kasih telah menonton!